Intro Assalamualaikum Kali ini kami akan bercerita dan menggambar Tentang sejarah Sunan Bonang Sunan Bonang adalah salah satu dari sembilan wali Dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Pada abad ke-14 Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masai Beliau memiliki nama kecil Raden Maktum Ibrahim Beliau adalah putra dari Sunan Ampel Dalam pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri dari Arya Teja dari Duban Pendudikan Sunan Bonang didapat langsung dari ayahnya Yaitu Sunan Ampel Di Ampel Dinta Bersama Sunan Kiri Sunan Bonang adalah murid berbanding Dari murid Sunan Ampel kala itu Kemudian keduanya berguru ke Ceh Maulana Isha'i Di Samudera Pasai Sunan Bonang dikenal sebagai sosok yang masyur Karena kesalahan dan kepandaian Dalam memilih metode dakwah Sehingga dapat mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat Berdasarkan naskah cerita Lasem Pada tahun 1400 di Wasaka Atau pada tahun 1480 Masai Beliau tinggal di Lasem bersama kakak perempuannya Bernama Nyai Ageng Maloka Yang diperistri Adipati Lasem Bernama Pangeran Wira Negara Di usia 30 tahun Sunan Bonang Ditunjuk sebagai wali negara Yang bertugas mengurus berhubungan dengan agama Di antara beberapa kepiawan Sunan Bonang Adalah saat mendapatkan sumber air Yang disitu dikenal sangat sulit mencari sumber air Sumber air itu yang sekarang dikenal dengan nama sumur serumbung Meski letaknya di tepi pantai Air dari sumber serumbung itu tidak terasa asin Tapi terasa tawar seperti air pegunungan Banyak cerita mengenai karomah dan kesaktian dari Sunan Bonang Yaitu salah satunya Yaitu saat Sunan Bonang bertemu dengan Raden Said Atau yang dikenal dengan Berandal Lokajaya Yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga Yang merupakan murid Sunan Bonang Selain itu dikisahkan Sunan Bonang Tengah menaklukkan kebundanan Seorang pemimpin berampok dan anak buahnya Hanya dengan menggunakan tembang Gending Dharma dan Mojopat Suatu ketika Sunan Bonang sedang berjalan melintasi Hutan Dalam perjalanan itu tiba-tiba Sunan Bonang Dicegat oleh para perampok Pembinan kebundan Pada waktu dicegat oleh kebundan dan anak buahnya Sunan Bonang hanya memperdengarkan tembang Dharma ciptaannya Seketika itu juga kebundan dan anak para anak buahnya tidak dapat bergerak Kaki dan seluruh tubuhnya terasa kaku dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya Akhirnya para perampok pun bergerak Minta ampun kepada Sunan Bonang Setelah diminta bertobat kebundan dan para anak buahnya Akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Bonang Kesaktian Sunan Bonang tidak hanya terdapat pada gamelan dan gaungnya Cerita lain mengisahkan Tentang seorang Brahmana Satya Kirti Yang harus elak berjalan menempuh jarak yang jauh Berpuluh-puluh mil dari India Ke Tuban hanya untuk ingin bertemu dengan Sunan Bonang Untuk mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai ke Pantai Tuban Tiba-tiba laut yang tadinya tenang bergolak menjadi gelombang yang sangat besar Angin dari segala penjuru seolah Kumpul menjadi satu di laut sehingga menjadikan ombak setinggi bukit Dengan kesaktianya Brahmana Satya Kirti itu mencoba untuk menahan serangan gelombang tersebut Namun akhirnya Brahmana Satya Kirti tidak dapat menahan gelombang yang datang bertubi-tubi tersebut Akhirnya kapal yang ditumpanginya pun tenggelam Ia berusaha mencari beberapa balok kayu untuk menolong para muridnya agar tidak tenggelam Walau pada akhirnya ia dan muridnya dapat menyelamatkan diri Namun kitab-kitab referensi yang tidak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang Telah tenggelam di telan air laut Meski demikian niatnya untuk mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang tetap kencang Tidak pernah surut Satya Kirti dan murid-muridnya akhirnya terdampar di tepi pantai yang belum ia kenal Ia bingung ia berada di mana Dan saat ia mulai putus asa Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang laki-laki yang berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat Satya Kirti dan murid-muridnya segera berlari menuju laki-laki tersebut Laki-laki bersorban putih itu pun menghentikan langkahnya Dan menancapkan tongkatnya ke pasir Tanpa banyak bicara kemudian laki-laki bersorban putih itu pun mencabut tongkatnya kembali Dan seketika itu keluarlah air dari tempat di mana tongkat tersebut dicabut Dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa oleh Satya Kirti Laki-laki bersorban itu pun berkata Itukah kitab-kitab Tuhan yang tenggelam di telan air Sang Brahmana dan para muridnya dengan cepat segera memeriksa kitab-kitab itu Dan ternyata benar itu adalah kitab-kitab yang dibawanya Berdebarlah hati Sang Brahmana Sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki bersorban ini Sementara para murid Brahmana yang telah kehakisan itu Segera berlari dan meminum air tersebut Brahmana Satya Kirti memandang dengan rasa khawatir Jangan-jangan semua muridnya nanti akan segera mati Karena meminum air yang berada di tepi laut yang pastilah mengandung garam yang sangat banyak Brahmana Satya Kirti tidak tahu bahwa air yang diminum oleh para murid-muridnya itu rasanya adalah tawar Dan setelah tahu Brahmana Satya Kirti pun akhirnya terbengong Bagaimana mungkin air yang ada di tepi pantai itu berasa tawar Dan segar seperti air pegunungan Terasa hilangnya pun akhirnya semakin menjadi-jadi Terlebih ketika mengetahui kemampuan lelaki berjubah putih itu Yang mampu menciptakan lubang air yang memancar itu dan menyedih seluruh kitab-kitab yang dibawanya Sang Brahmana pun berpikir bahwa lelaki yang berjubah putih itu bukan orang sembarangan Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir Akhirnya dia pun mengerahkan segala ilmunya untuk mendeteksi apakah benar lelaki berjubah itu mengeluarkan ilmu sihir Setelah Satya Kirti mengeluarkan segala ilmunya Ia baru menyadari bahwa semua itu bukanlah ilmu sihir Tapi nyata Ia pun berpikir bahwa seribu Brahmana dari India pun tidak dapat melakukan hal seperti itu Dengan perasaan takut dan was-was Ia pun menatap wajah lelaki itu Sang Brahmana pun akhirnya bertanya kepada lelaki berjubah itu Dimanakah kini ia berada? Akhirnya dijawablah oleh Kanjung Sunan Tunang Tuhan berada di Pantai Tuban Setelah mendengar jawaban Sang Sunan Brahmana tersebut dan para muridnya jatuh tersungkur Ia yakin bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bunang yang kesaktianya termasur dan terkenal Akhirnya Sang Brahmana dan para muridnya rela dengan ikhlas memeluk agama Islam Karena kemauannya sendiri Akhirnya Sang Brahmana dan para muridnya menjadi murid Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video... Terima kasih sudah menonton video... Terima kasih.